Hai semua kembali lagi tutorial jam game dengan javascript dan kabum.js di video kali ini kita akan melanjutkan game kita dimana kali ini kita akan menambahkan skor ya pada game kita karena sekarang kita sudah bisa mempunyai kontrol untuk player kita dimana dia bisa lompat ada bisa menghindari ininya dan walaupun disini kita belum bikin untuk bagian game over nya namun misalkan kita ingin menambahkan skor ya jadi misalkan kalian mainin game yang dinosaurus chrome itu kan setiap kita jalan nah kita akan mendapatkan skor nah jadi di video kali ini kita akan menambahkan menambahkan skornya gitu ya dan nantinya kita bisa ngambil skornya ketika game over ketika game over kita bakal ngambilin skor yang terakhir kali player nya itu dapatkan oke jadi bagaimana caranya nah kita bisa membuat sebuah variable mungkin saya bakal bikin taruh disini mungkin ya disini ya misalkan comment game variable dimana disini kita akan membuat variable untuk menyimpan skor kita disini saya kasih nama skor dan saya kasih nilai nol oke nah lalu kita mau nampilin skornya mungkin untuk nampilin teksnya nah kita bakal bikin kita bakal gunain function yaitu adalah on draw dimana on draw ini ini adalah function dimana kita untuk untuk menggambar sesuatu ya karena namanya kan draw gitu ya mungkin teman-teman bertanya kenapa kita nggak gunain add gitu ya karena add kan ketika kita gunain add kita juga nampilin sesuatu gitu ya ke game kita ya nah ayo kenapa kita nggak gunain add karena kalau misalkan kita gunain add sebenarnya tuh biasanya add tuh digunain kita ingin kayak nambahin game objek gitu jadi contohnya kita nampilin player atau nampilin musuh atau mungkin kita nampilin ini tanah seperti ini jadi dimana misalkan kita gunain add ya itu tadi kita bisa gunain function-function kayak ya ini spritenya atau areanya atau solidnya terus kita bisa ngasih posisinya dimana nah untuk on draw sendiri itu sebenarnya kayak dikhususkan untuk kita kayak kita ngegambar tapi kita tuh kayak nggak ngasih semacam kontrol gitu untuk apa namanya yang kita tampilin jadi kita cuma nampilin aja gitu kayak contoh nih kayak background kita nih seperti ini kita bisa aja kalau nampilin background kita di bagian on draw nih disini cuman disini saya bakal disini saya gunain add buat ngasih tau ke temen-temen bahwa di add pun kita juga bisa nampilin sesuatu tanpa tanpa kita tuh kayak ngasih itu tadi mungkin areanya atau bodinya gitu jadi di add pun kita bisa nampilin sesuatu seperti itu seperti kita gunain di on draw dimana kita ngegambar sesuatu tanpa kita ada hubungannya dengan game objek kita kayak contoh player ataupun musuhnya namun kalau kita menggunakan on draw ini kayak dikhususkan untuk kita menampilkan sesuatu yang dimana dia tuh nggak ada hubungannya kayak contohnya dimana dia tuh kayak cuman diem doang gitu ya untuk posisinya kita nampilin posisinya dimana kah di tengah kah atau disini kah jadi dia itu nggak gerak atau mungkin dia nggak ada collision dan segala macam gitu dan di function on draw dia nerima callback ya dan 5 function disini kita bisa nampilin sesuatu nah kalau di kabum itu kita bisa nampilin kayak mungkin kotak atau bulat dan juga bisa nampilin teks juga nah kita bakal nampilin teks yang untuk skornya dan buat di on draw itu kalau kita mau nampilin sesuatu kita bisa biasanya itu fungsinya itu diawali dengan kata draw gitu seperti ini nah mungkin misalnya di sini ada banyak ya ada circle ellipse line ini buat nampilin garis polygon track dan juga kita bisa nampilin sprite disini bahkan di on draw pun kita juga bisa nampilin spritenya gitu nah disini dia nerima option dimana option adalah object dan dia ada beberapa properti mungkin di kalian disini udah lihat ya ada teks untuk menampilkan teks apa yang pengen kita tampilin lalu ada size-nya itu berarti untuk font size-nya dan untuk fontnya mungkin kalau kalian punya font yang pengen kalian tampilin kalian bisa gunakan itu lalu untuk lebar dari teksnya dan untuk posisinya ini dia gunakan vector dan untuk warnanya nah disini saya bakal untuk teksnya kita bakal tulis kayak mungkin skor gitu lalu disini kita bakal concrete kita tambah dengan variable skor kita gitu dan untuk font size-nya mungkin saya bawaan aja dan untuk posisinya kita mau posisinya adalah di 20 20 dan ya mungkin ini aja sederhana aja gimana nanti dia bakal ngebikin posisinya 20x dan juga 20 ya coba kita save lalu kita ke browser kita dan sekarang teman-teman lihat di bagian kiri atas itu dia nampilin skornya ya dan ini untuk secara default ini size-nya adalah yang ditampilin tadi di function draw text dimana dia 48 gitu nah oke kita sudah menampilkan teks kita ya teks untuk skornya nah sekarang kita mau ngebikin skor kita variable skor kita itu tuh increment gitu jadi dia tuh bertambah gitu ya nah kita bisa gunain function mungkin di atas ini yaitu adalah function loop dimana kalau misalkan kalian mungkin lihat disininya ada penjelasannya dimana dia bakal ngejalan callback setiap n seconds dimana misalkan kita mau ngejalanin callbacknya setiap satu detik nah gitu jadi dia bakal ngejalanin function setiap detik yang kita berikan nah misalkan kita mau skornya itu bertambah setiap satu detik ini bebas ya mungkin disini argumen pertamanya dia nerima berapa detik sih kita mau loop ini berjalan ya fungsinya berjalan bikin kita kasih satu detik lalu argumen keduanya dia nerima function atau callback nah disini kita bisa bikin variable skor kita itu bertambah ya mungkin kita klik skor tambah satu atau kalian juga bisa tulis skor plus plus seperti ini oke sekarang coba kita save lalu kita lihat di game kita nah sekarang kalian lihat sekarang skornya bertambah jadi setiap satu detik skornya itu bakal bertambah gitu dan kalian bisa variasi mungkin nggak cuma satu detik mungkin kalian pengen 0,5 detik gitu nantinya dia bakal bertambah secara cepat ya nah seperti ini ya gitu oke dan ya di video kali ini kita sudah berhasil menampilkan skor dan juga menambahkan menambahkan skor kasih 0,5 detik aja biar cepat gitu ya biar kelihatan kalau ininya itu bertambah dan ya jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati